Terima kasih telah menonton video ini, semoga tayang ini bermanfaat dan dapat menjadi hiburan bagi anda semuanya dan jangan lupa like dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali teman-teman di channelnya saya di Soherman saja pada kali ini saya sedang terapi ikan teman-teman, terapi ikannya di rumah, kebetulan saya punya kolam kecil saya isi dengan beberapa puluh ekor ikan terapi, nah ikan terapi ini saya akan bahas sedikit ikan yang digunakan yaitu ikan gerarupa, itu aslinya hidup di sungai-sungai di negara timur tengah seperti di Turki, Syria, Iran dan Iraq, umurnya 4-6 tahun, dengan panjang maksimal 12 cm tetapi ikan yang digunakan untuk terapi adalah ikan yang masih kecil teman-teman ukurannya atau umurnya 3-6 bulan, dan ukurannya 1,5-2 cm ikan ini dapat hidup pada air dengan suhu 0-43 derajat celcius, nah di Indonesia gara rupa banyak dimanfaatkan dalam usaha terapi ikan atau dikenal PISPA teman-teman, nah ini PISPA ini atau disebut Dr. PISPA, nah ini memiliki beberapa sih ya teman-teman, pertama misal membantu pengelupasan kulit mati sehingga proses regenerasi kulit akan semakin baik, sehingga didapatkan kulit baru yang lebih halus dengan cepat yang kedua meningkatkan penyerapan kelembaban kulit yang ketiga bisa memperlancar peredaran darah dalam tubuh melalui titik-titik akupunktur yang ada di telapak kaki yang keempat diakini dapat mengurangi dan mengamburkan bekas luka nah jadi bekas luka nanti tidak kelihatan terus yang selanjutnya bisa membantu penyembuhan penyakit kulit seperti psoriasis dan yang terakhir menghadirkan sensasi relaksasi dan menghilangkan stres terutama habis pulang kerja kita bisa terapi jadi stres habis penat-penat setelah kita sampai bekerja bisa hilang dengan cara terapi ikan ini nah tapi sebaiknya terapi ikan itu dilaksanakan atau dilakukan di rumah jadi kita sebaiknya punya sendiri karena kalau di luar, kalau di luaran apalagi di tempat-tempat wisata atau tempat umum mungkin banyak orang yang memakai atau menggunakannya sehingga kita tidak tahu apakah orang itu punya penyakit apa sehingga campur semuanya nah itu yang berbahaya nah diantaranya bahayanya pertama ikan ini bisa membuat kuku kita patah nah ini berakibat berbahaya juga ini salah satu bahayanya yaitu ceritanya ada seorang perempuan 20 tahun kehilangan 3 kuku kakinya akibat diterapikan dan menurut dokter perempuan ini mengalami onichomadesis atau penyakit yang menyebabkan kuku terpisah nah itu kemudian yang kedua bisa infeksi bakteri nah karena bermacam-macam orang mencelupkan kakinya bagian tubuhnya mungkin punya penyakit apa nanti bakteri-bakteri dari tubuh orang itu menyebar di kolam itu nah yang kemudian yang ke tiga jari kaki hilang semua nah ini ada cerita seorang perempuan ini yang tidak disebutkan namanya dikabarkan kehilangan semua jari kakinya akibat osteomielitis atau radang tulang akibat infeksi bakteri nah ini masih diakibatkan oleh infeksi bakteri juga sehingga bisa kehilangan semua jari kakinya diamputasi biasanya terjadi ini oleh bakteri namanya Staphylococcus atau bakteri ini bisa masuk melalui luka jaringan yang telah terinfeksi dan menyebar melalui pembuluh darah dan yang selanjutnya ikan terapi ini malah bisa menimbulkan kematian ikan terapinya karena akibat dari dari bakteri-bakteri itu ini dilaporkan bahwa ada seorang pria berusia 35 tahun ini di Cina tak sengaja membunuh ikan itu akibat kaki yang jorok karena kakinya jorok sehingga walah ikannya yang mati itu diantaranya teman-teman bahaya dari terapi ikan makanya sebaiknya kita punya sendiri di rumah dengan di rumah kan bisa terbatas orangnya terbatas orang yang melakukan terapi ikan itu mungkin video kali ini kita coba sekian sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like dan subcribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax